assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan support terus channel ini aja ya Oke sekarang langsung saja kalian tinggal klik aja proyek baru dan disini kalian tinggal tambahkan video awalan seperti ini Nah untuk video awalnya itu saya sudah sediakan di bawah komentar video ini aja ya terus untuk watermark nya kalian tinggal hapus nah di bagian bawah sini kalian langsung aja tambahkan untuk lagunya kalian bisa pilih dari suara atau kalian bisa pilih dari ekstrak video kalian sendiri Nah kalau sudah kalian tinggal buat untuk beat lagunya aja ya kalian bisa lihat di bagian samping kanan sini cara buat di lagu seperti itu tutorialnya ada di bawah komentar video ini nah oke di sini saya skip dulu untuk videonya Nah di sini saya sudah buat untuk beat lagunya aja ya saya coba putar dulu seperti apa gitu ya kan beat lagu yang saya gunakan nah kalau sudah kalian tinggal klik centang terus kalian tinggal atur dulu untuk video awalnya ini paskan aja dengan beat lagu yang pertama Nah kalau sudah di bagian samping kanan sini itu kalian tinggal tambahkan satu foto yang ingin kalian edit nah kalau sudah untuk foto yang pertama ini kalian tinggal panjangkan aja untuk durasinya sampai ke bagian akhir foto Nah terus kalau sudah disini kalian tinggal atur ya cuya kalian bisa perlebar nah kayak gini Hai dan langkah berikutnya kalian tinggal tambahkan dulu keyframe di semua beat lagu nah kalau sudah kalian tambahkan keyframe di semua beat lagunya kalian tinggal buat aja jeda-jeduk yang ke atas dan ke bawah ya cuya nah di sebelah kanan dari keyframe yang tadi itu kalian tinggal geser aja ke bawah terus di bagian keyframe yang berikutnya geser ke atas nah jadi kalian tinggal selang-seling aja ya cuya ke atas dan ke bawah nah oke kalau sudah kalian tinggal atur dulu di bagian keyframe yang di sebelah kanan ini tambahin dua keyframe seperti ini aja ya nah kalau sudah di bagian tengah ini kalian tinggal hapus nah terus lanjut ke bagian keyframe yang berikutnya nah kalau sudah semuanya untuk hasil sementara kurang lebih akan seperti ini ya cuya nah kayak gitu dan langkah berikutnya kalian tinggal salin untuk foto ini nah salin terus kalian tinggal tambahkan foto yang berikutnya ya cuya nah kalian bisa pakai foto yang berbeda terus di bagian bawah sini nah di bagian bawah kalian tinggal klik aja tanda panah kembali terus pilih overlay nah kalau sudah kalian tinggal klik foto yang kedua ini pindahkan ke bagian bawah nah di bagian bawah sini ada fitur overlay kalian tinggal klik aja kalau sudah pindahkan geser kayak gini samakan aja dengan foto yang di atas nah kalau sudah pas kayak gini kalian tinggal bagi aja di setiap bit lagunya ini kalian bisa pelebar di bagian layar nah terus kalian tinggal bagi aja ya cuya foto yang di bawah nah yang dibagi itu foto yang di bawah oke nah kayak gini nah kalau sudah foto yang di bawah ini kalian tinggal hapus yang pertama terus di bagian yang ketiga nah intinya kalian tinggal kasih jarak kayak gini aja ya nah kayak gini oke jadi sudah selesai kalian tinggal tambahkan untuk efeknya di bagian bawah kalian bisa pilih efek pilih di bagian dasar dan tambahkan efek yang kabur miring nah untuk efek kabur miring ini kalian tinggal atur perkecil kayak gini kalau sudah pindahkan ke semua bit lagunya oke kalau sudah kalian tambahkan efek di semua bit lagu langkah yang terakhir kalian tinggal tambahkan untuk efek flash putihnya di bagian bawah kalian bisa pilih overlay klik tambahkan overlay masuk ke bagian stock video dan pilih yang warna putih kalau sudah kalian tinggal atur perlebar paskan ke bagian layar dan di bagian bawah sini kalian bisa pilih gabungkan pilih yang overlay ubah ke 50 kalau sudah kalian tinggal atur untuk durasinya ubah ke 0,2 ya cuy ya dan tambahin dulu di bagian animasi pilih yang keluar pilih pudar keluar nah kalau sudah kalian atur kalian tinggal salin dan pindahkan ke semua bit lagu sampai ke bagian bit lagu yang paling terakhir nah oke jadi untuk editan video kali ini sudah selesai dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini nah kalau sudah kalian tinggal save untuk video ini ya cuy ya dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati